Banyak orang yang nanya ke gue, diet mana sih yang paling bener? Gimana sih cara kurus? Gimana sih cara ilangin lemak di perut? Di video ini gue akan coba jelasin semuanya. Sebelum kita mulai, kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki market yang sedang growing. Healthy market itu semua sedang growing. Banyak yang diet, banyak yang mau hidup lebih sehat. Memang di industri kesehatan di Indonesia ini banyak sekali pilihan. Contohnya pilihan itu apa sih? Banyak sekali yang menawarkan jasa catering ini, jasa catering diet ini, cara diet ini, program. Program diet ini, produk yang bisa menguruskan, segala sesuatu yang tentang diet and fit. Selama sekitar 910 tahun bergelut di bidang healthy fitness ini, gue udah kenal namanya fitness, gue kenal namanya diet, gue kenal namanya bulking. Gue pernah coba semua jenis diet yang ada di Indonesia dan ada di dunia ini. Karena gue pelajari semuanya, otodidak ya memang. Tapi gue yakin bahwa kalau kita mau belajar akan suatu hal, kalau kita belajar terus-menerus apalagi selama 9 tahun. Dan ini menurut gue, gue belajar bukan cuma teori doang, tapi gue udah experience di barang gue sendiri, gue udah mengalami sendiri dari teori digabungkan dengan praktek. Dan praktek itu ada yang gak cocok sama teorinya, ada yang cocok sama teori, gue udah coba semuanya. Dan gue mengerti akan satu hal dari bertahun-tahun belajar ini bahwa kita ditawarkan banyak jenis diet. Ada diet mayo, ada diet keto, ada diet intermittent fasting, ada OCD, ada paleo, dan banyak sekali jenis diet yang ada, yang hadir di Indonesia, apalagi di dunia. Namun jawabannya yang mana yang paling bener dan yang mana yang paling bagus untuk kita lakukan? Jawabannya adalah sebenarnya semua jenis diet itu untuk kita menguruskan badan, menurunkan berat badan. Itu jawabannya cuma satu. Semua jenis diet itu melakukan hal yang sama. Contohnya apa sih? Menghitung kalorinya. Kalorinya harus defisit. Apa sih ini maksud kalori defisit? Kalori yang masuk harus lebih sedikit dibanding kalori yang keluar. Maksudnya masuk itu apa sih? Kalori dari makanan yang kita makan. Karena semua makanan yang kita makan, nasi, buah sekalipun, sayur sekalipun, itu semua mengandung kalori. Minuman-minuman pun mengandung kalori. Minuman manis terutama itu kalorinya bisa lebih tinggi daripada makanan-makanan yang kita makan. Seperti nasi salah satu contohnya. Bisa 500-600 kalori, sekatukap saja. Tergantung minuman apa itu. Nah, secara fakta dan bukti contoh nyatanya adalah minuman yang tidak mengandung kalori ya. Bisa kita lihat air mineral itu tidak mengandung kalori. Namun hampir semuanya mengandung kalori. Jadi, apapun kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu adalah kalori masuk. Nah, kalori masuk itu tidak boleh lebih besar dibanding kalori yang kita keluarkan. Nah, kalori yang kita keluarkan bukan artinya cuma kita olahraga doang, kita bergerak, melakukan aktivitas, itu kalori yang keluar. Bukan cuma itu. Karena tubuh kita juga secara natural itu membakar kalori, walaupun kita tidur, walaupun kita diem doang. Dulu gue juga bingung, kok bisa kita lagi diem atau tidur pun membakar kalori. Sekarang sampelnya, ini yang telah gue pelajarin semuanya, bahwa tubuh kita memiliki metabolisme. Atau tubuh kita butuh repair. Atau kayak bengkel lagi benerin mobil, mobilnya rusak. Nah, ketika kita lagi tidur, tubuh kita sedang regenerate. Atau misalkan kita habis gym hari ini atau olahraga kemarin, malamnya kita tidur, besoknya pasti kita kadang suka merasa sakit-sakit, badannya itu udah paling sering kita alamin. Itu adalah salah satu contoh kita kekurangan protein. Karena apa? Karena ketika malam hari ketika kita tidur, itu tubuh kita sedang membakar kalori. Kalori itu akan lagi digunakan untuk repair organ vital tubuh kita. Semua tubuh kita ada peradaran darah, pernafasan, pertumbuhan otot, pertumbuhan tulang. Jadi ketika kita lagi tidur pun, tubuh akan secara otomatis, secara alami membakar kalori atau menggunakan kalori tersebut untuk kelangsungan hidup kita. Nah, itu yang dinamakan BMR, Basal Metabolic Rate. Jadi ada certain amount of kalori yang digunakan tubuh untuk dibakar ya, untuk langsungan proses vital tubuh seperti itu. Nah, jadi intinya dari yang keluar itu tidak boleh lebih sedikit dibanding apa yang kita masukkan. Jadi kasarnya defisit kalori itu adalah ketika yang masuk itu lebih sedikit, yang keluar lebih banyak. Itu tentu kalian akan kurusan, pasti jamin 100%. Sebenarnya inti diet itu gimana cara kurus? Jawabannya cuma satu, kalori defisit. Mau diet apapun. Contohnya, diet mayo. Diet mayo adalah ketika kita diet tanpa menggunakan garam, tanpa menggunakan kecap, pemanis, rasa, segala macam. Jadi kebanyakan diet mayo itu hambar. Nah, gunanya apa sih? Gunanya mengurangi kalori pada makanan tersebut karena saus, kecap, manis, garam, asin, dan segalanya itu mengandung kalori. Bumbu-bumbu itu mengandung kalori. Jadi diet mayo adalah dia mengurangkan bumbu-bumbu atau bumbu penyedap atau rasa-rasa pada makanan. Gunanya apa? Untuk mengurangi kalori. Sekarang diet keto. Diet keto malah disuruh makan lemak, tidak makan karbo. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan manusia di Indonesia terutama ya, kita cenderung makan nasi. Nasi itu adalah sumber karbohidrat utama. Nah, kebiasaan orang Indonesia pasti makan selalu pakai nasi. Misalkan, kalau misalkan dia makan cuma lauk doang atau nyemil roti, segala macam. Ditanya, udah makan belum? Pasti kebanyakan jawabnya belum. Karena dia belum makan nasi. Itu adalah psikologi orang Indonesia. Kebanyakan dia harus makan nasi dulu baru dibilang dia sudah makan. Makan besar. Makan siang, makan malam. Kebanyakan pasti makan nasi. Nah, kenapa diet keto itu booming? Termasuk salah satu di Indonesia. Karena banyak yang berhasil diet keto. Tentu. Kenapa? Karena dia tidak boleh makan karbo. Diet keto itu adalah kita tidak boleh makan karbo sama sekali. Termasuk roti, termasuk nasi, mie, tepung. Tidak boleh makan karbo. Tapi dia boleh makan lemak baik. Nah, fungsinya apa sih seperti itu? Sebenarnya juga mengurangi kalori. Karena terlalu seringnya kita makan makanan karbo. Kebanyakan, biasanya kita makan karbo terlalu banyak daripada protein. Dan menu-menu lainnya. Kita makan karbo terlalu banyak. Nah, kita dibiasakan di diet keto ini. Disuruh kurangin karbo. Ya, pasti otomatis kalorinya kurang. Kecuali, bagi mereka juga yang gak sedikit yang gagal di diet keto. Karena dia pikir, oke gue gak makan karbo. Tapi nanti tetap kurus. Oke, kalau gitu gue makan lemak sebanyak-banyaknya. Ya, sama aja bohong. Karena lemak itu juga mengandung kalori dan lebih tinggi dibanding karbo. Nah, ketika mindset orang tersebut seperti itu akan gagal. Intinya adalah, diet keto pun bermain hal yang sama. Mengurangi kalori pada makanan. Sama dengan hal-hal diet yang lain, semuanya adalah kunci utamanya dengan program-program yang kalian sering dengar di sosial media, atau di Instagram, Youtube, dan sebagainya. Program-program yang diberikan, itu gunanya adalah memprogram diri kita biar kalori yang masuk dalam diri kita tuh lebih dikit dibanding yang keluar. Jadi, kalori kita tuh dipaksa untuk lebih sedikit, atau ditakarkan seperti itu. Nah, jadi memang kunci dari diet, atau kurusin berat badan, atau nurunin berat badan adalah, ya kurangin kalori. Sesimpel itu. Namun, berbeda hal dengan banyak orang-orang yang mungkin bina raga, atlet, atau orang-orang yang mungkin aktivitasnya banyak. Itu tidak boleh hanya dengan mindset mengurangi kalori doang. Tapi dia juga harus memperhatikan nutrition di dalam makanan tersebut. Nutrition itu apa sih yang paling penting? Protein. Atlet, bina raga itu menggunakan ototnya untuk olahraga. Jadi, kasarnya tuh ketika kita lagi olahraga nih, otot kita tuh luka, robek, rusak. Dan dia butuh makanan. Makanannya apa sih? Makanannya protein. Biar apa? Biar ketika kita lagi tidur, protein atau makanan protein itu digunakan tubuh kita untuk repair otot itu. Untuk tumbuh ototnya. Untuk tumbuh tulangnya. Khusus orang yang memiliki aktivitas yang banyak, dia harus lebih memperhatikan nutrisi juga, selain kalori. Memang kita kurangin kalori doang, kita pasti kurus. Tapi untuk atlet-atlet, atau untuk orang yang memiliki aktivitas banyak, besoknya pasti badannya sakit-sakit ketika dia nggak memperhatikan nutrisi. Karena apa? Karena badannya tidak disebukan atau diberi makan yang cukup nutrisinya oleh kita. Seperti itu. Jadi, selain kalorinya dikecilin, nutrisinya juga kita harus perhatikan seperti protein. Jumlah proteinnya. Nah, itu topik pertama adalah tentang kalori. Kalau gue ngomong bahwa kalori masuk ya, makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun, kalori yang keluar adalah kalori yang kita bakar ketika olahraga, ketika kita aktivitas, dan juga metabolisme kita. Nah, topik kedua adalah tentang metabolisme. Ternyata, gue juga setelah gue pelajarin, metabolisme itu play a big role di dalam diet kita. Karena sekarang contoh begini aja ya. Ketika gue sama adik gue gitu ya, kita satu darah nih misalkan. Tinggi juga beda 3 cm doang. Lebih tinggi yang gue 3 cm. Itu juga mempengaruhi metabolisme. Tinggi. Badan itu mempengaruhi metabolisme. Cuman kita anggapnya sama ya tinggi badannya. Cuman otot gue lebih besar dibanding otot Daniel. Nah, jelas metabolisme tubuh gue akan cenderung lebih cepat dibanding Daniel. Karena apa? Karena tubuh gue, otot gue lebih besar dibanding Daniel. Otot gue lebih membutuhkan makanan lebih banyak dibanding si Daniel. Jadi, ketika misalkan gue sama Daniel makan, sama adik gue ya, makan makanan yang sama. Jumlah kalorinya sama. Sebut aja misalkan 3.000 kalori dalam 1 hari. Dua-duanya sama nih. Olahraga juga sama. Besok mungkin Daniel naik berat badan atau gemukan atau lemaknya bertambah. Gue gak akan sebanyak itu bertambahnya. Karena apa? Karena metabolisme tubuh gue lebih cepat dibanding Daniel. Nah, metabolisme tubuh itu apa aja sih yang mempengaruhi? Ada tinggi badan, berat badan, tidur yang cukup. Gak boleh stress-stress. Habis itu makan makanan yang sehat. Itu semua mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa cek banyak alat-alat di dokter atau alat-alat di fitness. Walaupun gak semuanya akurat 100%. Kita bisa cek BMR kita berapa sih. Basal metabolic rate kita. Jadi secara otomatis 1 hari tuh tubuh kita atau BMR kita tuh membutuhkan berapa kalori untuk dibakar. Untuk kelangsungan proses tubuh vital kita. Jadi kalau gue waktu itu pas lagi kuliah pernah cek kalau gak salah 1 hari tubuh gue secara otomatis membakar sekitar 1500-1700 kalori. Tanpa gue ngapa-ngapain. Tanpa gue olahraga. Itu dulu pas kuliah. Habis itu gue juga cek ke temen gue yang cewek. Badannya lebih kecil, lebih pendek jauh. Dia pas dites BMR-nya cuma 800-900 kalori per hari. Artinya si cewek itu temen gue itu dia tidur pun dia bakar 900 kalori. Kurang lebih. Tidak ada yang akurat. Nah gue kurang lebih di sekitar 1700. Kenapa seperti itu? Karena tinggi gue lebih tinggi. Badan gue lebih berat. Olahraga gue lebih kuat. Otot gue jauh lebih banyak. Nah itu yang mempengaruhi metabolisme. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi tentang kalori. Yang kedua tentang boost metabolisme. Kita bisa boost metabolisme kita dengan cara kita kurangin stres kita. Makan makanan yang lebih sehat. Rajin olahraga. Karena ketika kita olahraga kita akan memacu tubuh kita untuk memproses metabolisme jadi lebih cepat. Dan juga tidur sekitar 6-8 jam per hari. Kurang lebih seperti itu. Nah itu topik kedua tentang metabolisme. Namun selama perjalanan gue 9-10 tahun belajar di bidang nutrisi ini gak sedikit. Gak sedikit yang gue pelajarin. Toh gue juga sudah mencoba semua jenis diet. Akhirnya yang paling benar adalah kita harus menghitung kalori. Biasanya gue suka timbang-timbang tuh makan. Kalau misalnya mau makan ya gue masak sendiri. Ayamnya gue timbang berapa gram. Dan gue convert itu berapa kalori. Bumbunya gue masukin gue timbang-timbang lagi dan segala macem. Gue selalu menghitung kalori. Karena menurut gue ya diet yang paling benar adalah kalori. Proses pembelajaran gue berjalan terus-terusan gue belajar satu hal lagi. Dimana gue juga ada konsul sama dokter Ahri Gizi. Dan beberapa dokter lainnya. Karena gue juga lumayan punya channel tentang dokter-dokter di bidang sana. Gue belajar dan juga gue belajar dari jurnal. Jurnal yang ada. Mau pun itu internasional. Mau pun itu lokal. Gue pelajarin semua. Ternyata ada satu yang belum gue pernah tahu sebelumnya caranya. Salah satunya adalah kita harus mengkonsumsi serat yang banyak. Untuk kembali lagi untuk membantu proses diet kita. Bukan artinya dengan mengkonsumsi serat, oh lo pasti kurus. Enggak, enggak ada yang seperti itu. Jadi serat itu ada di mana sih? Serat itu ada di buah-buahan, sayur-sayuran. Itu mengandung serat. Kalau misalnya kalian mau lihat itu di nutrition facts itu ada namanya fiber atau serat. Di roti tawar pun ada serat. Gue selalu memperhatikan itu. Biasanya kalau gue makan roti tawar, gue pilih yang seratnya tinggi. Yang gue baru tahu adalah ternyata serat-serat tersebut bisa membantu proses diet kita. Gimana caranya? Pertama adalah serat dengan kualitas yang tinggi itu bisa dengan yang banyak ya. Itu bisa membantu serat itu membantu mengikat minyak, lemak-lemak pada makanan yang kita mau makan. Jadi nih misalkan kita makan serat lah ya. Kita sering makan sayur, kita sering makan buah dengan konditas yang lumayan banyak. Dan sering konsisten ya. Tidak ada yang berhasil tanpa konsisten yang pasti. Enggak mungkin cuma satu kali makan buah, makan sayur besok kurus. Nah jangan lupa untuk kita mengkonsumsi serat dari buah dan sayur, kita juga harus dengan catatan menghitung kalori-kalori pada buah dan sayur tersebut. Karena kembali lagi, buah dan sayur itu juga kalori. Kalau kebanyakan kita makan itu memang mengandung vitamin yang sehat, serat yang bagus. Namun kalau kebanyakan tetap aja itu kalori dan bisa membuat kita susah untuk diet. Kalau kalorinya gak pas. Nah serat-serat yang kita konsumsi itu ternyata bisa membantu mengikat minyak dan lemak pada makanan yang kita mau makan. Jadi kasarnya itu setelah kita makan fiber atau makan serat, mengkonsumsi serat, kita mau makan makanan sehari-hari kita. Karena makanan sehari-hari kita, kebanyakan pasti kita pakai minyak untuk masaknya. Mau restoran sekalipun, mau makan rumah sekalipun, pasti kalian pakai minyak. Mau minyak olive oil, mau minyak coconut oil, semua itu pasti mengandung kalori yang tinggi. Jadi si serat itu setelah gue pelajarin dari jurnal, dari berbagai jurnal, dari beberapa temen ahli spesialis gizi dokter gue. Ya serat itu ternyata bisa mengikat minyak pada makanan tersebut. Sebagian ya, bukan semua ya, gak mungkin semuanya. Jadi si serat itu bisa mengikat sebagian dari minyak makanan tersebut dan juga lemak-lemak pada makanan tersebut. Karena semua makanan itu mengandung lemak. Ayam rebus sekalipun, coba aja cek di aplikasi hitung kalori ya, Nutrition Facts, itu ada lemaknya sedikit. Nah jadi kasarnya si serat itu bisa mengambil atau mengikat minyak, lemak, beberapa sebagian lemak pada makanan tersebut untuk dibuang lewat BAB. Nah itu biasanya serat itu seratnya bisa kayak gitu. Jadi setidaknya bukan artinya mengurangi kalori ya, tapi kasarnya dia tidak jadi tertimbun di lemak, perut, tapi dibuang dulu sama si serat tersebut. Nah itu salah satu poin pertama dari serat. Dia bisa seperti itu. Serat itu ada dua, serat itu ada serat larut dan serat tidak larut. Nah gabungan dari keduanya itu memiliki benefits yang bagus untuk tubuh kita. Satu, serat larut itu akan membantu untuk mengikat hal-hal tadi yang aku sampaikan. Nah serat tidak larut akan membantu untuk mendorong atau menarik hal-hal yang tadi sudah diikat, didorong melalui otot peristaltik tubuh kita, didorong ke proses selanjutnya sampai ke VSS atau BAB. Jadi serat larut dan serat tidak larut itu dua-duanya memiliki benefits yang bagus untuk tubuh. Dia akan mengikat berbagai jenis lemak, baik itu dari minyak, baik itu dari gaji, dari lemak hewani, ataupun koresterol, dan tepung atau karbohidrat yang berlebihan atau gula yang berlebihan. Secara langsung? Secara langsung, ya. Supaya dibuat. Yang kedua, nah ternyata si serat, gabungan dari serat itu akan menghasilkan secara natural, akan menghasilkan bakteri baik pada usus yang namanya bakteri flora normal. Bakteri baik pada usus yang namanya flora normal tersebut akan memfermentasikan serat tersebut menjadi asam lemak rantai pendek yang akan membantu metabolisme lemak pada tubuh kita. Gimana caranya? Dengan cara meningkatkan termogenesis lemak atau pembakaran lemak. Nah, jadi itu yang gue pelajarin dan mungkin bisa dibilang lumayan ahli di bidangnya karena gue udah selain teori yang gue pelajarin, gue juga bener-bener mencoba semuanya, bener-bener mencoba segala jenis diet dan melihat respon pada tubuh gue apakah dia berubah atau nggak berubah. Pernah kok gue gagal, pernah berhasil. Nah, jadi makanya sekarang gue tuh kalau misalnya lagi mau diet ya, gue pasti jaga makarannya, gue hitung kalorinya. Kalau misalkan mau jalan-jalan ke holiday juga kan, nggak mungkin kita bisa masak kan. Jadi ya, gue perkirakan, gue hafal. Gue udah hafal kurang lebih ini tuh kurang lebih berapa kalori, ini tuh berapa kalori, segala macem. Jadi, kebiasaan gue tuh untuk menjaga jumlah kalori gue, makanya gue sekarang juga punya catering. Nah, salah satu contohnya di sini ya, flinty itu adalah produk gue juga, produk salah satu produk gue, brand gue juga. Dan di sini kita mencampurkan beberapa jenis ekstrak buah dan sayuran lengkap ya, nggak cuma satu buah doang, nggak cuma satu sayur doang. Di sini ada ekstrak bayam, ada ekstrak V5, ada blackcurrant, ada raspberry, ada ekstrak mangga, manggis, dan sebagainya. Dicampur semuanya, dan juga ada campuran lagi dari bahan baku utamanya, salah satunya juga psyllium khas, dan juga antioksidan dari goji berry, semuanya lengkap. Gunanya di sini apa sih? Gunanya adalah fiber, minuman fiber. Jadi, kasarnya ini membantu kita melengkapi butuhan fiber kita, karena kurang lebih rata-rata per hari itu orang tuh butuh 20-30 gram fiber. Itu bisa dilihat dari cuplikan ini. Rekomendasi dari para ahli, kita tuh serat harus 20-30 gram sehari. Dari dokter temen gue, dia dokter spesialis GZ yang sudah dokter juga sih ya, dia udah belajar belasan tahun, mungkin puluhan tahun di bidang ini. Nah, jadi Vlim Tea ini isinya serat, serat alami juga. Minumnya tuh, dia hadir dalam paket seperti ini, di dalam itu ada 16 aset kalau misalnya baru. Ada dua rasa, ada blackcurrant juga ada rasa fairy. Jadi dia minumnya biasanya dua kali sehari, sebelum makan kalau bisa. Kenapa sebelum makan sih? Jadi gue juga baru tahu dari dokter ahli GZ kemarin, pas lagi berbincang-bincang. Kenapa bagus itu sebelum makan? Karena, skasarnya tuh si serat ini akan melapisi usus besar kita, untuk siap-siap nih makanan yang akan masuk. Karena makanan pasti ada minyak, ada lemak kan. Jadi udah, usus besar itu udah siap-siap dulu, dilapisin dulu. Ketika dia masuk, dia akan menarik minyak-minyak, lemak pada makanan tersebut untuk dibuang lewat BHB. Nah, jadi makannya dia anjurkan untuk minum sebelum makan, kalau bisa 30 menit sebelum makan. Tapi bagi kalian yang memiliki memang, ada certain people yang punya mah, ya dianjurkan minumnya setelah makan. 30 menit lah kurang lebih, 10-30 menit setelah makan. Dan biasanya setelah kita minum ini, ini juga bisa dibuktiin bahwa apa, biasanya gue habis minum ini, and then habis itu makan, gak lama kemudian, sekitar malamnya, atau besok pagi, gue pasti langsung ke, langsung BHB-BAB, dan gue bisa lihat bahwa itu memang bener, kasarnya pas gue lihat ke bawah itu minyak-minyak, dan lemak-lemak pada makanan yang hari itu gue makan. Misalkan gue tadi makan padang, gue bisa lihat seperti itulah. Nah jadi ini yang salah satu yang mau gue sampaikan semuanya, jangan lupa kalau memang mau diet, yang paling penting adalah sebenarnya produk-produk seperti ini, mau produk apapun yang membantu kita untuk diet, protein, suplemen protein, atau minuman fiber seperti flim tea, obat-obat lain yang mungkin dihadirkan di market, yang mungkin harus seliti juga untuk mencek semuanya, Bepom-nya, semuanya untuk legal gak produk segala macem, namun hanya mau ingatkan bahwa produk-produk tersebut hanya komplementari, komplementari itu adalah artinya, tambahan, bukan substitusi ya, bukan menggantikan makan-makanan yang kita makan, jadi itu hanya membantu, bukan artinya dengan ini dipastikan kalian bisa kurus, dengan ini kalian dipastikan bisa diet, bisa langsing, dan sebagainya, tidak boleh, tidak mungkin seperti itu, tanpa didukung dengan gaya hidup yang lebih sehat, pola makan yang lebih teratur, olahraga yang teratur juga, jika itu dikombinasikan, semuanya akan bisa tercapai dengan berat badan yang ideal, turun berat badan, itu bisa tercapai, jadi kembali lagi, dari semua edukasi yang diberikan, yang paling penting adalah pola hidup, pola makan yang jauh lebih sehat.